Pemirsa dalam segi teknis, beberapa kali Timnas Indonesia sedikit kesulitan dalam menghadapi Thailand. Kali ini kita sudah terhubung dengan mantan pelatih Timnas, Muhammad Zain Al-Hadad atau akrab dipanggil Bang Mama. Selamat sore Bang Mama. Ya selamat sore. Ya selamat sore. Bang Mama bagaimana nih tanggapan Anda mengenai Timnas yang sering mengalami kesulitan saat menghadapi Thailand? Ya saya sependapat dengan tim manajer kita Pak Smargi ya bahwa tim ini sekarang ini adalah tim yang U22 artinya Ande 22. Berarti usianya di bawah 22 ada yang 20 ada yang 21. Jadi salah satu faktor selain teknis, non-teknis juga penting. Apa itu non-teknis? Salah satu adalah mental. Yang tadi dibahas oleh manajer. Dan saya tahu persis bahwa Pak Smargi ini jago di dalam memberikan motivasi. Karena saya sendiri pernah bertemu dengan beliau ketika Deltrash waktu saya tangan di dalam keadaan harus menang. Beliau datang dari Lampung khusus memberikan motivasi kepada anak-anak Deltrash. Sehingga saya tahu persis. Nah jadi memang pertandingan Indonesia dan Thailand ini sangat dinantikan. Kita tahu bahwa kita kesulitan beberapa saat ketika menghadapi Thailand. Tapi tentu saya berharap dan berdoa dengan diperbaikinya mental anak-anak. Dan tepat di dalam menerapkan taktik strategi bermain motot, fight demi bangsa dan negara. Tentu dengan doa yang bagus dari seluruh masyarakat Indonesia. Saya berharap dan insya Allah Indonesia bisa memenangkan pertandingan. Karena sudah 32 tahun tim ini belum pernah juara. Saya harapkan pada malam ini kita diberi kemudahan. Dan semua kerja keras, pelatih dan tentunya tim manajer akan mendapatkan hasil. Dan tentu membanggakan bangsa dan negara kita. Karena suka tidak suka tepak bola adalah memang paling banyak penggemar dari Indonesia. Dan semua mereka akan bangga akan bahagia jika tim ini berprestasi. Itu menurut saya. Bang Mama, bagaimana tanggapan Anda tentang penampilan Garuna muda hingga bisa menembus final SEA Games 2023 di Kamboja? Mengingat saat menghadapi Vietnam di semifinal, tim Nas kita hanya bermain 10 pemain. Dan akhirnya dapat memenangkan pertandingan tersebut. Ya, sudah saya katakan beberapa saat yang lalu bahwa memang tim ini saat ini telah menunjukkan kemajuan. Bukan hanya menang ya, tapi menang dengan beberapa gol. Tambah lagi tidak pernah kebobolan. Yang lebih membanggakan lagi ketika menghadapi Tuan Rumah Kamboja, eh sorry ketika menghadapi Vietnam, kita tertinggal dengan main 10 orang, tetapi bisa main dengan tenang dan sabar sehingga bisa mencetak gol dalam keadaan bermain 10 orang. Sehingga bisa menangkan pertandingan. Itu sangat membanggakan. Dan kita semua berharap semoga motivasi, semangat, kerjasama ini dipertahankan untuk final nanti. Dan tentu harus bekerja lebih keras. Karena yang dihadapi adalah Thailand. Ingat, Indonesia, Thailand, dan Vietnam menurut saya saat ini sebetulnya satu kelas. Sama-sama bagus. Mereka punya kelebihan dan punya kelemahan. Punya kelebihan dan punya kelemahan masing-masing. Nah, saya berharap kelebihan yang dimiliki oleh anak-anak kita itu ditonjolkan dalam pertandingan ini. Dikeluarkan dalam pertandingan ini. Sementara kelemahannya ditutup, dikurangi. Dan tentu ada istilah re-game the game. Reading the game. Artinya membaca kekuatan lawan baik secara individu, unit maupun tim. Tentu ini coach dan manager sudah mempelajari sehingga kelemahan-kelemahan mereka bisa dimanfaatkan oleh anak-anak kita. Saya rasa itu menurut saya. Bang Mama, pertama Arhan dengan tendangan jauhnya yang sering membahayakan gawang lawan sempat mendapat kartu merah. Dan dipastikan tidak bisa tampil di final nanti. Apa menurut Anda yang harus dilakukan tim jika nanti final ini tidak ada salah satu pemain kunci? Ya, pemain yang dibawa itu, 20 pemain, itu adalah pemain yang sudah siap. Ya, hanya yang boleh main karena aturan cuma 11. Bukan berarti yang keadaan ini tidak bagus. Banyak mereka menunggu saja kesempatan. Nah, absennya Arhan menurut saya tentu sudah diantisipasi oleh tim pelatih dan manager. Karena pemain punya kelebihan dan kelemahan. Arhan punya kelebihan lempar jauh. Mungkin pemain lain punya kelebihan misalnya tendangannya keras. Atau mungkin heading bolanya bagus. Maka pelatih bisa memanfaatkan itu. Misalnya, kalau strikernya bagus, kuat dalam bola-bola atas headingnya bagus, maka tentu tugas sayap kanan dan kiri memberikan bola-bola crossing. Supaya apa? Supaya kelebihan dari striker tadi yang punya heading bagus bisa dimanfaatkan. Mungkin ada pemain yang punya tembakan jarak jauh. Misalnya dari second lane. Nah, itu dimanfaatkan dengan baik. Misalnya bola beri ke striker tembok, tembok back pass, maka second lane ini yang punya tendangan keras tadi bisa melaksanakan. Sehingga kelebihan-kelebihan pemain-pemain kita bisa dikeluarkan pada malam hari ini. Dan tidak perlu takut menghadapi Thailand. Baik. Pahit, dua kali empat lima berjuang demi bangsa dan negara. Semoga Allah mengabulkan dan menggampangkan. Serta kita diberi kemenangan. Amin. Baik. Dengan segala keunggulan yang Anda paparkan tadi, prediksi Anda skor berapa saat final nanti? Kira-kira? Ya, sulit kalau menebak skor ya. Ya, tapi saya yakin dan tentu dengan berdoa, Indonesia bisa unggul minimal satu bola. Karena dengan satu bola cukup untuk membawa pulang piala ini ke tanah air. Dan tentunya masyarakat sudah menunggu berita gembira ini. Baik, semoga. Baik, semoga tim Nas U22 dapat membawa emas si game setelah 32 tahun penantian ini ya. Baik, terima kasih mantan pelatih tim Nas Muhammad Zain Alhadad sudah bergabung bersama kami di Presisi Petang. Baik. apeowspe wanting. Baik. Baik. Baik.